hai 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 baik itu Tuhan baik kabarnya gimana enaknya dipanggil apa ya Bang Pen ke atau ada nama panggilan lain yang lebih intimate gitu nama sebuah cuman pendi sih pakai app ya jadi cuman Fendi satu jadi terserah mau panggil pendi Bang Pen boleh Bang Pen ajalah stesen Bang Pen soalnya Oke Bang pen lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini sekarang lagi buat konten ada konten-konten baru ya tentang berbagilah terus kedua sebagai bapak ngurus anak jadi menam anak terus ya udah ya itu aja buat konten terus live streaming Oh menarik live streaming boleh ngasih kita ngeliat ngintip-ngintip ruang live streaming ya Bang Pen let's go let's go pakai lama ayo 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 jadi ini di lantai dua tempat saya bekerja di dalam biasa ada tim ada dikak tada halo ini tim ada ada satu lagi belum datang terus ya inilah ruang kerja saya ini ada ini apa ya apresiasi dari YouTube karena hit one million dan juga 100k subscriber terus emang hobi ngoleksi apa nih nama action figure atau statue lah ya dari berbagai anime yang saya favorit gitu banyak ya ini di sini ini juga ada di sebelah sini ya terus ini ya ini alat-alat DJ sama buku eh si paling baca buku gue adalah dikit-dikit terus ini ini besar ruang kerja buat bikin konten gaming kalau nggak reaction atau ometv di sini terus kalau main game atau nonton YouTube semua di sini sih kurang lebih terus terus habis itu udah deh kalau misalnya di sini ini ada koleksi anim lagi yang mini-mini-mini kecil di sini ada ruang kerja editor satu terus di sini ada ruang kerja editor dua terus di sini sebenarnya ada PC kemarin tapi nggak nggak pakai terus ada manajer satu paling udah itu doang sih kita mah oke ini dia singgah sananya Bang Pen ya yang sering kita lihat di live stream-live stream ya itulah kurang lebih oke Bang Pen kan dikenal sebagai gamers lawak ya sering nge-prank di PUBG kenapa sih Bang Pen lebih pilih kayak personal branding jadi gamers lawak gitu kan biasanya gamers lebih menunjukin ke skill gitu ya karena saya udah pernah coba mau jago gitu nggak kesampean gitu ya emang nggak bisa ya gitu mau dipaksain juga emang talenta saya nggak ada untuk main jago di game yaudah karena emang saya nggak bisa maksain di situ yaudah saya main biasa eh taunya lucu nge-prank orang segala macem jadi oh yaudah jadi branding ternyata suka nge-prank orang dulu tuh pas main PUBG tuh pas main game akhirnya sampai sekarang jadinya gamers lawak gitu ya ya sampai sekarang betul seberapa besar sih ketatakan Bang Pen sama game apa emang dari dulu cita-citanya mau serius di bidang game atau gimana sih dulu tuh aku 2014 sebenernya nggak gaming sama sekali dulu tuh kayak buat-buat sketsa komedi dulu di Indofitgram sama Dagelan kalau tahu nah dari situ aku kurang lebih tiga tahunan lah ya jadi konten kreator dan ya hit lumayan banyak lah followersnya di IG dulu pada zaman itu habis itu 2018 awal aku ngeliat kayak wave gaming tuh luar biasa tuh banyak banget antusias-antusias game tuh lahir nah akhirnya aku ikutan wave itu main salah satu game terus main semua game sih Mobile Legends PUBG Mobile semua main tapi karena aku demen kayak perang-perangan gitu jadi aku main PUBG Mobile dan ya puji Tuhan hit disitu sih disitu berarti justru awalnya bukan mau serius di gamenya ya agak dulu nggak ada gaming tapi dari kecil main game ya dari kecil main game tapi untuk konten aku nggak ada kepikiran 2018 awal baru mulai 2018 awal baru mulai ya nah awal mulai merintis karir di game ini Bang Ben kan menjadi caster pro untuk pertandingan e-sport ya lalu memutuskan untuk buat channel YouTube sendiri ada perbedaan nggak sih yang signifikan nih setelah punya channel YouTube wah signifikan banget ya yang jelas red card naik wow red card naik terus ya bisa kenal banyak teman-teman baru kedua selain emang bisa jadi apa ya pekerja e-sport salah satunya caster juga bisa ini sih buat konten lebih banyak lagi karena kan lebih banyak channel lebih banyak kenal gitu sih nyangka nggak sih bakal nyampe sebesar sekarang gitu Bang Pan hmm kalau nyangka sih pas dulu kuliah kayaknya nggak ya tapi pas udah terjun ke dalam dunia konten kreator kayak aku punya target lah gitu kayak targetnya kayak usaha upload hampir setiap hari dulu terus kayak konsisten aja karena aku yakin kalau udah konsisten pasti konsisten plus target pasti tercapai sih harusnya terus sekarang targetnya apa nih Bang Pan? target target terdekat kalau aku mau 2 juta subs dulu karena sekarang kan masih 1,6 terus kedua mau target di tahun konten ini temanya adalah bersama berbagi berkat bersama berbagi berkat? ya BBB namanya jadi kita baru mulai jam 2 ini upload oh first video kita jadi kita mau coba untuk berbagi lebih banyak lah di tahun ini karena kan kita di tahun-tahun kemarin udah achieve beberapa penghargaan dan juga banyak hal jadi kita nggak salahnya untuk berbagi di tahun ini gitu sih berarti 2 juta subscriber sama BBB ini jalan ya? konten baru oke lanjut nih Bang Pan, Bang Pan kan juga mendirikan tim e-sport ya namanya Genesis Dogma Kids boleh ceritain dong awal mula dibentuknya itu emang karena keinginan Bang Pan pribadi kah? atau karena komunitas yang sama-sama suka game terus coba bikin tim gitu? jadi aku tuh punya komunitas di PUBG Mobile namanya PTS ya Pro Tusun gitu jadi namanya juga udah Tusun tuh jadi emang kalah mulu mainnya jadi aku kumpulin, biasa kan orang kalau komunitas tuh yang jago-jago dikumpulin kalau aku yang mainnya noob yang kurang bagus lah mainnya aku kumpulin jadi satu jadi tapi rame banget gitu terus ketemu partnerku namanya Dimas dan juga Pak Elwijaya kita buat satu tim e-sport gitu nggak iseng ya tapi serius kurang lebih sekarang udah mau jalan 3 tahun dan kita dapet achieve banyak ini ya ini salah satunya kemarin kita dapet juara satu nasional wow juara satu nasional terus ada banyak hal sih pialanya nggak disini di gaming house kita kurang lebih lah oke tapi keren banget loh Genesis Dogma ini kan dibentuk tahun 2020 tapi di 2021 udah meraih beberapa gelar juara bergensi salah satunya PUBG Mobile Pro League Indonesia Season 4 yes apa sih rahasia dari kekompakan timnya Bang Penn ini? kita bener-bener from zero to hero ya kita ambil player dari komunitas nobody knows them gitu terus pada awalnya dari Manado kita terbangin ke Jakarta terus dari komunitas bisa jadi pro player dari pro player bisa jadi juara jadi kita bener-bener maintain tuh dari makannya, bangunnya, latihannya, sampai off-source mat-nya semuanya kita atur tuh sedemikian rupa komitmen konsisten akhirnya jadi juara dua kali dua kali? iya di tahun kemarin kita juara lagi wow, komitmen konsisten ya yes tapi menurut informasi juga katanya salah satu pro player yang skill-nya bagus udah mundur nih dari timnya Bang Penn terus gimana rencana turnamen ke depan ya? oh update banget Medkom ya iya, jadi namanya juga kayak klub bola ya jadi kita di e-sports juga ada bisnis development-nya jadi memang kita ngeliat emang player ini juga kontraknya udah mau habis tersisa 6 bulan lagi jadi dan dia juga ditawar oleh beberapa tim e-sports besar karena dia dapet medalisi game di Hanoi ya kalau gak salah terakhir ya itu perak ya silver eh silver kalau gak salah nah itu jadi nilai jual tinggi sebenarnya kita mau mempertahankan tapi ya adalah komunikasi dia juga pengen coba hal baru ya udah akhirnya kita jual dan itu memecak gak bisa di spill harganya berapa tapi itu the highest record transfer di pubg mobile wah tapi aman ya berarti tetep optimis kan optimis karena kita juga signing player baru juga signing player baru juga yang gak cukup apa gak kalah bagusnya juga sih oke nah selain channel youtube pribadi Bang Penn ini juga punya channel paox tv oh iya yang kebanyakan content creatornya adalah streamer pubg boleh dong diceritain terbentuknya channel ini tuh mau difokusin buat apa sih dong Pan kita mau buat konten di luar gaming sih mau buat konten di luar gaming jadi bener-bener pengennya tuh karena kita di channel kita udah gaming semua pengennya kayak ada sketsa-sketsa lagi balik lagi kayak bener-bener di luar gaming lah itu awal cerita terbentuknya paox tv berarti bukan game ya boleh dong bukan game ya berarti basicnya sketsa-sketsa atau challenge atau segala macem lah gitu terus ke depannya nih ada planning terdekat gak paox tv nih? kita nanti ada live streaming di salah satu platform ya di noise di noise terus ya ada sih kita mau buka beberapa usaha offline ya kayak coffee dan lain-lain gitu ada kita lagi ongoing untuk konten kita lagi hold dulu karena ada satu lagi sakit dan satu lagi mau pulang kampung juga jadi kita hold dulu untuk sementara berarti ditunggu aja ya nanti paox tv ada selain konten juga ada usaha-usaha lain juga gitu kan ditunggu aja yeay nah akhir-akhir ini juga Bang Pen kocak banget nih tentang Ome TV-nya nih pengalaman main Ome TV Bang Pen seserius apa sih Bang Pen main Ome TV? tahun lalu tuh merupakan kalau aku bilang tahunnya Ome TV ya di channel aku yang bener-bener hit beberapa konten di tiktok juga FYP beberapa konten juga jadi bener-bener gak nyangka kalau dibilang serius ya kita tetep buat tetep buat karena ketemu sama orang-orang random kita kasih giveaway terus juga aku juga di tahun lalu dikenal sebagai dark jokes segala macem ya karena konten-konten dark jokes jadi ya kalau seserius itu ya serius di Ome TV karena lucu serius sambil bercanda berarti ya? iya lebih banyak bercandanya ada gak sih pengalaman yang paling membekas ketemu apa gitu di Ome TV yang paling ngelawak gitu? yang paling ngelawak lah yang gitu lah yang dia nanya kita lagi bisik-bisik terus dia nanya kamu gak dimainkan mama kamu? mama saya udah gak ada gitu terus dia bilang astagfirullah gitu-gitu tapi aku bilang eh untung bapak terus dia jawab bapak ada? gak ada? jadi kayak gelap banget itu pecah banget sih viewsnya di YouTube juga hit jutaan viewers di TikTok juga IG juga jadi itu one of the best sih gelap ya? gelap banget itu tuh masih siap masih siap tapi gelap nah terus abis itu tentang nama bang Penn nih iya mau nanya dibalik nama bang Penn ini sebenarnya ternyata karena ikut abang None di tahun 2014 emang medkom ini jurnalistnya luar biasa ya tau awalnya abang Fendi biar lebih akrab jadi bang Penn gitu emang emang namanya Fendi doang? betul bener Fendi doang namanya cuma 5 huruf F-E-N-D-I makanya saya kalo ujian tuh saya cepet selesainya kan cuma 5 kalo diursil kan tuh ke Singapura kalo ke Singapura saya pasti ketahan karena cuma satu namanya ketahan imigrasi salahnya gak boleh satu cuma satu nah abis itu 2014 ikut abang None masuk ke DKI juga karena dulu tuh kayak orang kan bang Penn abang Penn abang Penn di abang Penn di kayaknya namanya enak tuh bang Penn tuh yaudah kayaknya abang Penn aja jadi kayak misalnya aku dimana-mana kalo Semina kan pasti banyak orang nanya juga nih hal yang sama jadi aku sekalian promoin abang None lah oh gitu nah itu dia sekarang udah 2023 bang Penn masih ikut Andil gak sih aktif gitu di abang None yang sekarang? masih kemarin tahun kemarin jadi juri jadi juri di abang None Jakarta Utara terus kita sama-sama alumni yang lain creators juga Davina Mulyana sama Mehdi Rinaldi itu kita lagi dibuat namanya up non creators club gak cuman up non sih tulisannya creators club aja jadi kita pengen kayak nge-share pengalaman kita ke teman-teman yang mungkin baru mau belajar itu untuk bagaimana sih biar bisa sukses juga di social media dan itu kemarin kita udah mulai batch satu rame banget isinya hampir 100 orang dan semuanya buat konten dan ya itu salah satu bentuk apa ya kepedulian kita back to back lagi ke abang None gitu wow berarti masih aktif juga di abang None masih masih gaming juga jalan yang lain-lain juga jalan ngatur waktunya gimana abang aduh lumayan sih apalagi udah punya anak terus juga ada beberapa usaha juga yang dijalanin ya kalau misalnya waktu sih sebenernya ya dimaksimalin aja sih prioritasin yang mana dulu misalnya hari ini aku ada meeting apa prioritas misalnya nanti ada anak-anak lagi ngedit aku biasanya supervisi di WA atau misalnya misalnya mereka udah kelar editingnya kasih linknya aku cek kayak gitu-gitu jadi ya super tinggal di prioritasin aja sih tapi tetep nomor satu ya keluarga lah oh nomor satu keluarga namanya dibikin enjoy ya bercanda sambil serius serius sambil bercanda iya bercanda semua gak hidup gua bercanda semua mulai dong terakhir nih Bang Pen goals paling besar di 2023 goals ya aku berdiri deh ya goals 2023 goalsnya apa yang jelas pengen banget di tahun ini subscribernya jadi 2 juta karena itu mimpi teman-teman juga tim aku terus kedua sih lebih banyak berbagi ke orang yang tepat ya ke orang yang tepat mau viewsnya nanti tinggi mau rendang aku gak terlalu gimana yang paling penting berkahnya itu tepat ke orang yang tepat gitu karena kita bener-bener mau sama-sama coba untuk berbagi di tahun ini jadi goalsnya itu dulu sih gak yang muluk-muluk gimana di sisi konten selain di konten dan game dari kehidupan ya goalsnya apa ya anak sehat sehat general banget ya kedua usahanya lebih dilancarkan lagi karena aku ada ada usaha lah di apa udara bersih gitu semoga semua goalsnya terkabulkan di tahun ini dilancarkan terima kasih terima kasih teman-teman medkom terima kasih banyak terima kasih sukses terus bang pen karirnya sama-sama dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati